Halo teman-teman semuanya Aku ingin membagikan tentang pengalaman pulang juti aku ke Indonesia ya teman-teman Nah, aku pulang ke Indonesia itu Tanggal 18 September ya dengan Garuda Nah, pas aku pulang itu Pulang kan diantar majiganku ya Aku sampai ke airport itu kan kita kan diwajibkan scan Itu kan, scan barcode itu kan, QR code itu Habis itu, itulah aturan yang aku pas aku pulang Nah, sampai di airport Aku daftar Nah, aku daftar gak bisa, untung majiganku ikut Akhirnya majiganku ini, majiganku apa? Majiganku itu tolong daftarkan Habis itu, habis didaftarkan kita kan harus tut gitu kan didaftar Habis didaftar itu Sebelum Sebelum kita masuk pesawat Setelah check-in kan kita punya Punya seat number itu kan Nomor duduk di pesawat Nah, sebelum itu kita gak bisa Harus kita sudah check-in Check-in Habis check-in kita langsung daftar Habis daftar, baru kita Boleh masuk pesawat Ya, begitu teman-teman Karena kalau kita gak adaftar itu Kita gak bisa pulang Indonesia Hangus tiket Hangus tiket kita nanti Habis itu, aku sesampainya Karena majiganku itu Belikan aku tiket ke Surabaya Karena aku pinginnya ke Surabaya Pinginnya ke sana Karena aku pingin Jenguk adik-adikku di sana Habis itu, aku bilang gini Mam Bisa gak aku ke apa Ke Surabaya gitu Aku ke Surabaya Aku mau Singgak di sana lah 2-3 hari gitu Habis itu dia bilang Coba aku check ya Dia bilang gitu Habis itu Dia langsung check Waktu pemilihan tiket itu Dia bilang Kamu mau berapa hari di Surabaya Habis itu aku bilang Kalau bisa 2-3 hari Atau 1-2 hari lah gitu Habis itu dia beli tiketnya Dia confirm Dia bilang bisa Akhirnya dia beli tiketnya Dari Hongkong ke Surabaya Dari Surabaya Dari Surabaya ke tempatku itu Ke Kupang namanya ya Ke tempatku Ke NTT ya Ke tempatku itu Dia belinya beda lagi Belinya sendiri kan Gak bisa Connect yang dari sini Kayak sana Karena aku singgah kan Habis itu Untung masih ginkan kebaik Habis itu Ini Apa Aku disana 2 hari 2 hari Habis itu aku Lanjut lagi ke NTT Nah Sampai disana Sampai ke NTT kan Nah Aku kan cutinya Satu bulannya Aku pulangnya Dari Aku berangkat dari Hongkong itu 18 September Dan aku pulang Tanggal 21 Oktober Nah Aku satu bulan Nah Peraturannya beda lagi Karena sebenarnya kan Kalau aku pulang ke sini Otomatis aku harus Tes PCR kan Nah Aku Sebelum Pulang ke Hongkong Aku tanya dulu 3 hari 3 hari 4 hari Aku belum ke sini Pulang ke Hongkong Aku tanya majikan Kuma Gimana peraturannya Udah Belum Udah Udah beda belum Atau Aku Aku Apa namanya Aku harus TSPCR Aku bilang gitu Habis itu Dia bilang Tunggu aku ngecek dulu ya Harinya dia ngecek Ngecek habis Tidak ini Apa Oh dia bilang Udah gak usah Ini ada peraturan baru Kamu Tes Sweep Mandiri Di rumah Loh aku bingung Tes Sweep Mandiri Terus gimana Nunjuknya Aku bilang gitu Kan sama majikan Aku whatsapp lah Aku telpon lah Gitu kan Habis itu Dia bilang Ada Ada linknya Akhirnya dia kirim linknya kan Nah itu juga Peraturannya ada Barcode nya Kalau gak ada barcode nya Kita gak bisa Masa Hongkong juga Habis itu Ini Apa Dia kirim linknya Dia bilang gini Sebelum kamu naik pesawat Kamu udah Harus daftar Nah Akhirnya Aku Saat Terbang pulang ke sini Ke Hongkong Nah aku daftar Aku daftar di Airpods Setelah check in kan Kan Otomatis udah punya Number nya kan Nah aku daftar Nah setelah aku daftar Aku pikir udah jadi kan Aku daftar Aku keluar Maksudnya aku Udah lah Gak cek lagi gitu Ternyata setelah daftar itu Nanti dia kan Dia keluar Ini kan Bercode nya warna hijau Nah Kalau gak keluar itu Kita gak bisa Ini Masuk Hongkong kan Kembali gitu Maksudnya kan Ya Nah Habis itu Nah Aku kan Transit nya kan Dari NTT NTT Pulang Hongkong itu ya NTT Surabaya Surabaya Bali 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 Filipin Filipin Hongkong Nah Aku itu Cek Aku Oh iya gitu Habis itu aku sampai Di Surabaya itu Gak apa-apa Gak dicekkan Bercode nya Terus Aku terbangnya Ke Bali itu Sesampainya di Bali Sebelum aku Terbang ke Filipin Aku dicek Dicek Bercode nya Sama Petugas airport Tanya Mana bercode nya Mbak Kamu itu Ke Hongkong nya Iya Mbak Aku bilang gitu Loh Kalau ke Hongkong Itu kan Peraturan nya Ada bercode nya Ya Iya Terus Habis itu Aku nunjuk Mana bercode nya Mbak Loh Aku bilang Tadi aku daftar Gak ada bercode nya Loh Gimana Nanti Kalau kamu Gak ada bercode nya Gak bisa pulang Loh Hangus Loh Tiket Kamu Gak bisa pulang Kerja Loh Aku tuh panik Panik Aku panik Pokoknya akhirnya Aku bingung Gimana Kan Kan HP ku kan Ada dua Ada dua Yang dari Hongkong Itu ya Nah Aku sampai Ke Indonesia Itu Gak daftar Gak daftar E-mail nya kan Otomatis gak bisa Kepakai Habis itu Udah gak bisa Kepakai Udah daftar nya Gak Gak ini kan Gak gelar bercode nya kan Akhirnya Aku ini Aku Aku bingung lah Aku pikir Aku udah gak bisa Pulang kerja kan Ke Hongkong itu Aku bingung Aku Disitu Bingung Akhirnya Aku mau daftar HP ku gak bisa Nah Wifi nya di airport itu Gak bagus Aku telpon majikan ku Kesini Ke Hongkong Udah malam kan Jam dua Gitu kan Dia udah tidur Akhirnya Karena dia yang Ini kan Yang masuk E-mail nya kan Dia sudah tidur Akhirnya Penjugas airport itu Yang aku cekin tadi Dia nolong Aku bilang gini Mbak Aku nanya dulu Sama dia Mbak Ini semua udah Semua Apa orang itu Udah cekin ya Udah habis ya Udah mau Sapa-sapa gitu Tinggal aku aja Aku udah panik Ini gimana Pasti aku udah gak bisa kerja Pokoknya lah Aku bingung Aku pokoknya Bingung lah Mau gimana gitu Aku Harapanku udah mau Habis Udah putus lah gitu Akhirnya Orang itu Penjugas itu Tolong aku Tolong aku Aku daftar Akhirnya Dia daftar Jadi Jadi Akhirnya keluar Berkotnya yang warna hijau Nah Setelah itu Setelah itu kan Untung Untung Penjugasnya baik banget Dia bisa Aku bisa minjam hp nya Buat daftar kan Habis itu Setelah daftar itu Ini pengalaman Pribadi banget Aku Aku gak bisa lupa Dan ini Sampai aku Panik Dan Hampir aku kehilangan Pekerjaan aku Habis itu Tapi syukurlah Aku Sekarang udah sampai Hongkong Dan kerja kembali lagi Dan aku sangat bersyukur Habis itu Aku Apa namanya Sesampainya Di Sesampainya Di mana Oh Iya Sampainya Di Filipin Karena Dia itu Cuman Connect Connecting kan Sampainya Di Filipin itu Aku hampir Ketinggalan pesawat lagi Untuk Ke Hongkong Nah Aku yang calling Paling terakhir Calling aku Karena Apa Aku ngambil Bagasi aku Setelah ngambil Bagasi aku Aku masih KWC Kan Habis KWC Ngambil bagasi Apa enggak ya Oh Enggak Ngambil bagasi Lupa Lupa aku Enggak ngambil bagasi Apa gimana Enggak tau ya Pokoknya Aku terlambat Dan Petugas Airport itu Calling aku Beberapa kali Karena aku ke JISO Akhirnya aku lari Tinggal Beberapa menit lagi Aku hampir Pokoknya Hampir Ketinggalan pesawat Dan aku pikir Gimana Tapi kan Di airport itu Pasti tolong ya Teman-teman Akhirnya aku Apa Gimana ya Aku lari Dan ada petugas Yang 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 dolong aku Akhirnya aku Samp Lari Last minute lah Pokoknya Akhirnya Lari lah Aku sampai di Dalam Pesawat itu Sudah Aku yang paling terakhir Dan aku Sampai saat Aku nangis Dan aku Pikir aku Udah gak bisa Terbang ke Hongkong Dan bagaimana Gitu Dan aku Posisinya di Filipin Nah setelah itu Sesampainya di Hongkong itu Nah Aturan Sampai di Hongkong kan Sebenarnya kan Apa ya Hmm Waktu itu kan aku Masih Beli tiketnya itu Masih karantina ya Nah Itu semua Udah gak ini Udah karantinanya udah gak ada Kan udah dihapus Semuanya Jadi Awalnya yang karantina 14 hari Sampai 7 hari Sampai Tiketku ya Sampai 4 hari Sampai gak ada Jadi aku gak karantina Sampai di Hongkong Dan aku Sesampainya di airport Itu Di Cek barcode tadi Yang aku daftar Yang dari Indonesia itu Yang pas pulang Hongkong ya Yang warna hijau Barcode nya warna hijau Dan Sesampainya Di airport Kita itu Wajib Di tes PCR ya Habis setelah Setelah kita di tes Eh Sebelum kita tes PCR itu Kan ada petugas yang Cek ya Yang ambil ID kita Di tut barcode nya Setelah tut barcode nya Kita dikasih Apa warna hijau Gitu lah Pokoknya Ada Habis itu Ini Hmm Tes PCR Setelah Tes PCR Langsung keluar Aku pulang Pulang ke Ini Ke rumah majikan Aku langsung kerja Udah gak usah tes PCR Tetapi Setelah kita Sampai Hongkong Kita wajib Tes Tes Ini ya Tes web Di Community center Hongkong Yang untuk Tempat tes web itu ya Teman-teman Itu pengalaman aku Perbadi Pulang Juti Satu bulan Dan Sebenarnya ini Belum lengkapnya Aku ceritakan Disini ya Teman-teman Kalau masih ada Kalau mau Pengen nanya-nanya Silahkan komen Nanti aku buat video Yang lain lagi ya Untuk Soal Pulang cuti juga Dan Pengalamannya Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan komen Kalau ada yang Gak suka Skip aja ya Teman-teman Jangan Jangan dihirukan Ini video Kalau memang ada yang suka Ada yang bermanfaat Terima kasih Dan Semoga kita semua Sehat Dan Diberikan rejeki Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Terima kasih Dadah